Luna Maya sempat mengucap istighfar ketika sang pacar Maxim Butcher tiba-tiba memukul punggungnya. Tak lama, Luna mengisyaratkan kalau semua baik-baik saja dan kembali ngobrol santai dengan kekasihnya itu. Luna Maya dan Maxim Butcher baru saja merayakan momen setahun jadian pada tanggal 18 Desember tahun 2023 lalu. Maxim pun sempat pamer postingan romantis untuk merayakan tanggal spesial tersebut. Di sisi lain, Luna sempat dibuat kaget hingga istighfar ketika mendapat perlakuan tak terduga dari Maxim. Awalnya Luna dan Maxim sedang ngobrol santai sembari live. Tak lama, Maxim mengisyaratkan sikap gemas dan memukul punggung Luna. Alhasil, Luna menoleh dan mengucap istighfar. Namun, Luna kemudian seolah mengklarifikasi, jika semuanya baik-baik saja. Maxim pun sadar bahwa ulah isengnya itu membuat kaget sang kekasih. Lalu Maxim pun merespon dan mengatakan jika tindakannya memukul punggung Luna tidaklah kencang. Di sisi lainnya, Luna sempat membacakan komentar dari netizen yang menanyakan soal hubungannya dengan Maxim. Dan sepertinya, Luna pun penasaran soal perasaan Maxim terhadap dirinya. Maxim justru membuat penasaran netizen ketika ada yang bertanya alasan mau berpacaran dengan Luna. Sampai akhirnya, mereka menutup sesi live. Maxim tetap saja tidak mau ungkapan alasan di hadapan publik. Tetapi pada tanggal 18 Desember tersebut, justru netizen dibuat kaget atas pengakuan Maxim yang terang-terangan memuji Luna dan mengatakan bahwa Luna dan Maxim telah berpacaran selama satu tahun. Netizen pun lantas menilai kepribadian Maxim yang sebenarnya. Bahwa dia termasuk tipe laki-laki yang sangat menjaga privasinya. Tetapi di satu sisi, Maxim bukan tipe yang tidak bisa menutup isi hatinya. Terbukti Maxim selalu memperlakukan Luna dengan manis dan romantis. Bahkan tidak sungkan merangkai kata-kata indah untuk kekasihnya tersebut.